dan ini adalah hasilnya ya menarik-menarik rasanya enak dan teksturnya juga lembut cara pembuatannya juga mudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Carta Tutorial Memasak karena lama saya tidak upload video di kesempatan kali ini saya akan membuat inko dengan bahan sedikit berbeda dan jumlahnya sedikit ya karena hanya untuk tutorial saja ini bahan-bahannya 1,4 sendok teh garam dapur dan 1,4 sendok teh vanili 250 gram gula pasir putih 300 gram kelapa parut dan 300 gram ini tepung ketang 2 sendok dan yang lain ini air kelapa air kelapa ini sudah saya panaskan saya pinggirkan dulu biar tidak mengganggu ini saya siapkan wadah yang lebih besar biar enak pertama kelapa parutnya saya tuang gula pasir mentega panili dan garam dapur langsung saja saya remat-remat untuk untuk rematan ini harus benar-benar merata antara gula dan kelapa dan juga menteganya ini harus benar-benar merata ya kalau sudah begini tepung ketan saya tuang diaduk kecil-kecil ya biar lebih gampang tercampur kalau sudah seperti ini saya tuang air kelapa yang sudah saya panaskan diusahakan air kelapanya yang manis jangan yang sudah asam atau berminyak ya itu hasilnya kurang bagus kalau sudah asam sangat gampang kan secara pembuatannya cuma begini saja sudah jadi seperti ini ya kekendalanya langsung saja saya masukkan ke cetakan ini lagi malam minggu ya jadi rame kendaraan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saya masukkan ke ovenan ya seperti ini ini sebelumnya loyangnya saya olesin pakai mentega ya dan ini saatnya untuk dibalik cara membaliknya sangat mudah ya cuma begini saja saya masukkan lagi ke ovenan ini dijamin enak dan lembut ya dan ini hasilnya ya yang sudah matang warnanya menarik teksturnya lembut lembut rasanya pasti enak merata sekali ya matangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berhubung saya hanya punya satu cetakan jadi berulang-ulang ya mungkin kalau dua cetakan bisa sekalian atau langsung matang semua bersamaan saya masukkan lagi ke ovenan dan ini adalah hasilnya ya menarik-menarik rasanya enak dan teksturnya juga lembut cara pembuatannya juga mudah ya terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir jangan lupa tekan tombol subscribe semoga bermanfaat